Selain laporan penipuan di Palembang, sebanyak 60 orang korban penipuan jasa titip tiket Coldplay juga melapor ke pihak polisian. Total kerugian yang dialami sebanyak 183 juta rupiah. 7 korban diminta keterangannya kemarin. Setelah meriksaan BAP bersama korban selesai, nantinya polisi akan memanggil promotor untuk dimintai klarifikasi. Penyedia Jasa Penjualan Tiket Resmi Niko tertipu layanan jasa titip tiket konser Coldplay yang diketahuinya dari media sosial. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Didampingi kuasa hukum, korban menyertakan kelengkapan bukti seperti bukti transfer dan bukti percakapan serta nomor telepon terlapor yang sulit dihubungi setelah korban mentransfer uang. Kita sudah memberikan keterangan dari pihak saya dan juga manajer. Saya juga membantu untuk menjelaskan semua yang sudah terjadi. Pertanggap 17 Mei kemarin, tinggal kita menimbul hasil dari dalam dulu. Yang penting semua keterangan sesuai dengan cerita yang saya sempat viralkan juga di video, di account sosial media saya juga. Yang tertangkap beda. Kalau kita di Instagram, kalau nggak salah, itu di Twitter ya? Tapi udah di funding sama penyidik, nggak ada keterkaitan. Nggak ada keterkaitan kalau itu. Dengan hasilnya kita alami. Betul, beda soalnya. Soalnya beda orang, beda jastiknya juga.